Selesai film dokumenter Ice Cold Murder, Ice Coffee, and Jessica Wongso rilis, kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menyita perhatian publik. Seperti diketahui pada tahun 2016 silam, Jessica Wongso disebut meracuni sahabatnya menggunakan racun cyanida yang dicampur ke dalam sejangkir kopi Vietnam. Lataran hal tersebut Jessica Wongso pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Namun setelah 7 tahun berlalu, kasus pembunuhan kopi cyanida ini kembali disorot. Hal itu seiring dengan dirilisnya film dokumenter Ice Cold Murder, Ice Coffee, and Jessica Wongso. Dalam film dokumenter itu kembali ditemukan kejanggalan-kejanggalan atas kematian Mirna Salihin. Terungkitnya kasus itu membuat Dr. Richard Lee membuat obrolan eksklusif dengan Dr. Jaya Surya Atmaja yang pernah terlibat kasus kopi cyanida. Dr. Jaya sendiri merupakan dokter yang bertugas menangani pengawetan jenazah Mirna Salihin. Menilik video di kanal YouTube Dr. Richard Lee yang tayang Jumat 6 Oktober 2023, Dr. Jaya membeberkan sejumlah hasil pemeriksaan Mirna. Disebutkan saat itu Mirna sempat dibawa ke rumah sakit dalam posisi masih hidup. Kala itu Mirna Salihin juga sempat muntah-muntah. Dokter pun langsung mengambil sampel muntahan itu untuk diperiksa lebih lanjut. Namun dari asum pemeriksaan, muntahan Mirna Salihin itu negatif cyanida. Begitupun dengan sampel organ lainnya yang diperiksa. Kemudian ditemukan 0,2 mg per liter cyanida di lambung Mirna Salihin. Meski begitu, Dr. Jaya masih kekeh bahwa kematian Mirna Salihin itu bukan karena cyanida seperti yang ditudingkan. Menurutnya cyanida yang ditemukan di lambung Mirna itu bisa saja merupakan hasil dari pembusukan.